Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mahasiswa yang kami hormati Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang dinding abdomen Materi ini merupakan materi yang cukup penting Pada pembelajaran anatomi di blok sistem pencernaan Karena sebagian besar dari saluran dan kelenjar pencernaan Terdapat di dalam suatu rongga abdomen Selain itu, pemahaman tentang dinding abdomen ini juga diperlukan oleh mahasiswa Karena banyak sekali pemeriksaan fisik yang dilakukan di dinding abdomen Kemudian juga banyak anatomi terapan yang bisa diterapkan di dinding abdomen ini Setelah pertemuan ini, mahasiswa akan dapat Menjelaskan topografi abdomen berdasarkan kwadran dan regio Menganalisis dinding abdomen Menjelaskan locus minoris resistensiae Dan menjelaskan peritonium dan derivatnya Abdomen merupakan suatu regio Yang terdapat di antara regio thorax, regio pelvis, regio punggung atau regio dorsum Abdomen ini Kita bagi menjadi dua Yaitu dinding abdomen Kemudian di dalam dindingnya ini Dan juga di dalam rongganya Terdapat visera abdominis Alat-alat dalam di regio abdomen Dinding abdomen membatasi suatu rongga Yang disebut dengan kavitas abdominis Nah ini adalah suatu regio abdomen tadi Yang berbatasan dengan berbagai regio Yaitu regio thorax, pelvis, dan regio punggung Nah pada abdomen ini Kita nanti bisa membahas tentang dinding-dinding Baik itu dinding yang merupakan jaringan lunak Maupun dinding yang merupakan jaringan keras Atau yang dibentuk oleh tulang dan kartilago Kemudian dinding tadi membatasi suatu rongga Yang disebut dengan kavitas abdominis Berhubung kavitas abdominis ini Berhubungan dengan kavitas pelvis Maka lebih tepat disebut dengan Kavitas abdominopelpicum Saya bisa melihat disini Kavitas abdominopelpicum Jadi rongga di dalam abdomen Dan rongga di dalam pelvis Ini adalah kavitas abdominis Kita bisa melihat batasnya dengan regio thorax adalah Exitus thoraxis Atau apertura thoraxis inferior Yang diisi atau dibatasi oleh diafrahma Kita lihat bahwa diafrahma disini Bersifat melengkung ke atas Sehingga dengan sendirinya kavitas abdominis Kavitas abdominis juga melengkung ke atas Kemudian bagian bawahnya berbatasan Dengan rongga panggul dengan kavitas pelvis Melalui pintu atas panggul Yang disebut dengan apertura pelvis superior Atau aditus pelvis Nah ini kita bisa melihat Kalau ini dari penampang median Sedangkan ini dari penampang corona Nah dari penampang corona Ini adalah kavitas abdominis Yang berbatasan tadi dengan Kavitas pelvis Melalui apertura pelvis superior Atau pintu atas panggul Atau sering juga disebut dengan Aditus pelvis Kita lihat disini Bahwa Kavitas abdominis ini Meluas sampai ke dalam rongga panggul Yang warna hijau ini Yang disebut dengan Pelvis mayor Atau pelvis spuria Kavitas pelvis terbagi menjadi dua Ada yang disebut dengan Kavitas pelvis mayor Dan kavitas pelvis minor Nah kavitas abdominopelpicum Adalah kavitas abdominis Ditambah dengan Kavitas pelvis mayor Dengan pelvis mayor disini Nah dinding abdomen sendiri Dapat kita bagi Dalam dua pola Yaitu berdasarkan Kuadran Dan berdasarkan Regio Yaitu Pola 4 kuadran Dan pola 9 Regionis Pola 4 kuadran Terdiri atas Terdiri atas Kuadran Superior dexter Superior sinister Inferior dexter Dan inferior sinister Kanan atas Kiri atas Kanan bawah Dan kiri bawah Keempat kuadran ini Dibagi oleh dua bidang Yang saling tegak lurus Yaitu bidang vertikal Dan bidang horizontal Bidang vertikalnya adalah Planum medianum Sedangkan bidang horizontalnya adalah Planum transumbilicale Planum medianum adalah suatu bidang Yang membagi tubuh Bidang vertikal Yang membagi tubuh Menjadi Belahan kanan dan kiri Secara simetris Atau dalam bahasa Indonesia Disebut dengan bidang tengah Sedangkan planum transumbilicale Sesuai namanya Bidang ini Trans Memotong Umbilicus Jadi bidang horizontal Setinggi Umbilicus Dengan adanya Dua bidang ini Bidang median Dan bidang transumbilicale Maka Abdomen dibagi menjadi Empat kuadran Yaitu kuadran superior dexter Ini Kuadran superior Sinister Kiri atas Kanan atas Kiri atas Dan kuadran kanan bawah Atau Kuadran Dexter inferior Dan kuadran Kiri bawah Atau kuadran Sinister Inferior Abdomen juga bisa dibagi Menjadi sembilan regiones Menjadi sembilan daerah Yaitu Regio epigastrium Atau dalam bahasa Indonesia Sering disebut dengan Regio daerah ulu hati Atau regio epigastrica Regio hipocondrium Atau hipocondriaca dextra Regio hipocondrium Hipocondriaca sinistra Regio umbilicalis Regio lateralis Atau regio lumbalis dexter Regio lateralis Atau lumbalis sinister Regio hipogastrium Atau regio suprapubica Regio inguinalis Atau idiaca dexter Dan regio inguinalis Atau regio idiaca sinister Kesemilan regionis ini Dibagi oleh dua bidang vertikal Kemudian dua bidang Bidang vertikal ini dibentuk oleh Planum medio claviculare dexter Dan Planum medio claviculare sinister Planum medio claviculare Adalah suatu bidang vertikal Yang melalui pertengahan clavicula Ini clavicula Planum medio claviculare Sedangkan Bidang horizontalnya Ada planum subcostale Ada suatu bidang horizontal Yang terletak tepat di bawah Arcus costarum Arcus costarum adalah suatu Lengkung cartilago costalis Yang merupakan batas bawah Dari regio thorax Tepat di bawah Dari lengkung Kartilago costalis Inilah yang Membentuk Planum subcostale Sub artinya di bawah Subcostale Kemudian bidang Horizontal yang lain Adalah planum intertuberculare Bidang ini ditarik Dari Dua bagian kristal iliaka Yang paling menonjol Klateral Yang disebut dengan Tuberculum kristal Jadi ini ada kristal iliaka Dilihat dari paling yang lateralnya Tonjolan yang paling lateral Kemudian dibuat Bidang horizontal Di antara kedua Tuberculum tadi Maka terbentuklah Yang disebut dengan Planum intertuberculare Nah dengan adanya Dua bidang Vertikal Dan dua bidang horizontal ini Maka Regio abdomen Dibagi menjadi Sembilan regiones Yaitu Regio Hipokondriaca Dexter Dan Regio Hipokondriaca Sinister Regio Epigastrica Regio Lateralis Dexter Regio Lateralis Sinister Regio Regio Umbilicalis Regio Inguinalis Dexter Dan Regio Inguinalis Sinister Dan Regio Suprapubica Atau Regio Hipogastrium Apa kepentingan Apa kepentingan Ada organ Ada organ Ada organ-organ Ada organ-organ Seperti Lambung Atau Ventriculus Ada Physica Velia Ada Colon Transpersum Ada hepar Bagian Logus Sinister Dan sebagian Dari Logus Dexter Demikian 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 Dengan Regio Regio Yang lain Jadi Lokasi Dari Masing-masing Organ Bisa Dilihat Atau Diprediksi Dari Masing-masing Kuadran Atau Masing-masing Regio Pembagian Sembilan Regionis Ini Disamping Berdasarkan Planum Subkostale Dan Planum Intertuberkulare Dari Kepustakaan Yang lain Ada Yang Menggantikan Planum Subkostale Ini Dengan Planum Transpiloricum Planum Transpiloricum Adalah Suatu Bidang Horizontal Yang Diambil Dari Pertengahan Jarak Antara Bagian Atas Manubrium Sterni Disini Yang disebut Dengan Inkisura Jugularis Dan Tipi Atas Dari Simplisis Pubis Jadi Dibuat Baris Haya Jarak Antara Bagian Atas Manubrium Sterni Dan Simplisis Pubis Diambil Titik Tengah Lalu Dibuat Bidang Horizontal Yang Melalui Titik Tengah Tersebut Ini Yang disebut Planum Trans Pilaricum Jadi Berbeda Dengan Yang Pembagian Yang Disini Planum Subkostale Kalau Planum Subkostale Tepat Ini Dibawah Arcus Kostarum Disini Beda Sedikit Nah Nah Kemudian Kita Lanjut Ke Dinding Abdomen Sendiri Nah Kalau Kita Uraikan Dari Umumnya Dari Permukaan Dari Supervisia Ke Bagian Dalam Ke Perfunda Maka Dinding Abdomen Ini Bisa Kita Rinci Terdiri Atas Kutis Atau Kulit Atau Sistema Integumentum Kemudian Di bawah Kulit Ada Terdapat Fasia Atau Sistema Fasia Kemudian Fasia Sendiri Bagian Dari Fasia Profunda Ini Nanti Memukus Otot Otot Dinding Abdomen Yang Disebut Dengan Musculi Abdominis Atau Sistema Musculare Kemudian Terdapat Ligamentum Atau Jamaknya Ligamenta Dan Aponeurosa Atau Aponeurosis Dan Juga Skeleton Atau Tulang Nah Ini Kita Uraikan Satu Per Satu Untuk Kutis Untuk Sistema Integumentum Adik-adik Silahkan Melihat Pada Pembelajaran Anatomi Pada Topik Sistema Integumentum Pada Pertemuan Kita Kali Ini Kita Akan Lanjut Saja Ke Fasia Dan Lapisan Berikutnya Fasia Abdominis Sebagai Mana Fasia Di Regio Lain Fasia Abdominis Ini Juga Kita Bagi Menjadi Dua Yaitu Fasia Supervisialis Dan Fasia Profundi Sesuai Namanya Fasia Supervisialis Terletak Di Permukaan Sedangkan Fasia Profundi Letaknya Lebih Dalam Fasia Supervisialis Ini Pada Dasarnya Merupakan Jaringan Sukutan Sedangkan Fasia Profundi Adalah Suatu Fasia Yang Terdapat Di Sebelah Dalam Dari Fasia Supervisialis Biasanya Fasia Ini Akan Membungkus Lapisan Otot Dan Namanya Yang Membungkus Lapisan Otot Itu Disesuaikan Dengan Nama Otot Yang Dibungkus Nah Ini Salah Satu Potongan Longitudinal Yang Dibuat Pada Dinding Anterior Abdomen Atau Lebih Tepatnya Pada Dinding Antrolateral Di Bawah Unggilekius Di Bawah Pusat Berturut Dari Supervisial Ke Profunda Kita Bisa Melihat Lapisan Lapisan Dinding Abdomen Ini Dimulai Dari Yang Sangat Permukaan Yaitu Adalah Kulit Atau Sistema Integumentum Di Bawah Kulit Terdapat Fasia Supervisialis Atau Jaringan Sub Hutan Khusus Untuk Regio Dinding Abdomen Di Bawah Unggilekius Maka Fasia Supervisialis Terbagi Menjadi Dua Lapisan Lapisan Yang berupa Lapisan Lemak Terletak Di Permukaan Ini Disebut Dengan Lamina Adiposa Karena Memang Banyak Jaringan Lemak Di Sini Atau Kalau Berdasarkan Nama Eponim Disebut Dengan Fasia Camper Lebih Profunda Fasia Supervisialis Ini Membentuk Suatu Lapisan Yang Berbentuk Membran Sehingga Disebut Dengan Lamina Membranosa Lamina Membranosa Fasia Supervisialis Abdominis Atau Kalau Dalam Bentuk Eponim Disebut Dengan Fasia Scarpa Sekali Lagi Ini Adalah Fasia Supervisialis Yang Terdiri Dari Lamina Adiposa Dan Lamina Membranosa Lebih Ke Profunda Lagi Fasianya Membentuk Kemudian Fasia Profundi Atau Fasia Profunda Abdominis Atau Juga Sering Disebut Investing Fasia Dia Akan Membungkus Masing-masing Otot Di Dinding Abdomen Misalnya Ini Kita Bisa Melihat Dia Membungkus Musculus Obligus Externus Abdominis Membungkus Musculus Obligus Internus Abdominis Dan Membungkus Musculus Transversus Abdominis Namanya Tadi Disesuaikan Dengan Otot Yang Dibungkus Jadi Disini Adalah Fasia Obligus Externus Fasia Obligus Internus Dan Fasia Transversalis Fasia Transversalis Kemudian Lebih ke Profunda Lagi Terdapat Fasia Indo Abdominalis Atau Sering disebut Dengan Fasia Transversalis Lebih Lebih ke Profunda Terdapat Lapisan Lemak Yang disebut Ini Lapisan Lemak Extra Peritonial Karena Memang Dia Terletak Di Luar Peritonium Parietalo Jadi Lapisan Lemak Extra Peritonial Kemudian Lebih ke Profunda Lagi Ada Peritonium Parietalo Jadi Inilah Lapisan Lapisan Dinding Abdomen Secara Keseluruhan Yang Disini Pada Gambar Ini Kita Ambil Dinding Anterior Abdomen Di Bawah Pemilikus Jadi Pada Pembahasan Ini Kita Lebih Banyak Fokus Ke Dinding Abdomen Ini Nah Tadi Dinding Abdomen Membatasi Suatu Rongga Yang Disebut Dengan Cavitas Abdominis Atau Lebih Tepatnya Tadi Disebut Dengan Cavitas Abdomino Perpikum Nah Cavitas Abdominis Adalah Suatu Rongga Yang Terletak Di Sebelah Dalam Atau Di Sebelah Profunda Dari Fasia Transversalis Di Sebelah Profunda Dari Fasia Transversalis Jadi Ini Adalah Cavitas Abdominis Nah Di Sebelah Profunda Lagi Dari Cavitas Abdominis Ada Terdapat Cavitas Peritoni I Cavitas Peritoni I Yang Dibatasi Peritonium Paritale Terletak Profunda Dari Peritonium Paritale Jadi Sebenarnya Kalau Secara Teoritis Ada Dua Rongga Di Dalam Abdomen Ini Yaitu Cavitas Abdominis Yang Terletak Profunda Dari Fasia Transversalis Dan Cavitas Peritoni Yang Terletak Profunda Dari Peritonium Paritale Ini Merupakan Kedua Rongga Ini Sebenarnya Berimpit Karena Memang Tipis Sekali Jarak Di Antara Ini Yang Hanya Dibatasi Oleh Peritonium Paritale Fasia Supervisialis Abdominis Tadi Sudah Kita Sebutkan Merupakan Jaringan Subkutan Di Dinding Abdomen Biasanya Berupa Lapisan Tunggal Tetapi Di Bawah Umbilikus Lapisan Ini Membentuk Dua Lapisan Yaitu Lamina Adiposa Yang Merupakan Lapisan Lemak Yang Terletak Lebih Supervisia Dan Lamina Membronusa Yang Terletak Lebih Profunda Berupa Lembaran Membran Dalam Kalau Kita Malina Lampis Dilihat Dari Depan Ini umbilikus Tadi Ini Dinding Anterior Abdomen Jadi Kalau Kita Lihat Jadi Kalau Kulit Dibuka Maka Tampak Suatu Jaringan Yang Berwarna Kuning Karena Disini Memang Banyak Terdapat Lapisan Lemak khusus di daerah di bawah obidikus kemudian menjadi dua lapisan lamina adiposa disini yang superficial kemudian yang lebih profunda adalah lamina membranosa setelah itu setelah dari fascia superficialis maka kemudian ada di sebelah dalamnya lagi adalah fascia profundi fascia profundi ini membongkus otot-otot dinding abdomen misalnya musculus oblikus externus abdominis, musculus oblikus internus abdominis, dan musculus transversus abdominis lalu lebih ke profunda lagi terdapat fascia transversalis, lebih ke profunda lagi ada fascia extraperitonialis yang dibentuk juga sama oleh lapisan lemak kemudian lebih ke profunda lagi adalah peritonium parietale fascia profunda jadi sekali lagi ini nama fascia ini sesuai dengan otot yang dibungkus misalnya ini fascia oblikus externus abdominis berarti ini adalah merupakan fascia profunda yang membungkus musculus oblikus externus abdominis lalu ada lebih ke profunda tadi adalah fascia transversalis kemudian dari fascia transversalis ini ada yang disebut dengan fascia subserosa subserosa ini sebenarnya nama lain dari fascia extraperitonialis selanjutnya kita masuk ke otot-otot dinding abdomen yang disebut dengan musculi abdominis otot ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok anterolateral jadi pada dinding depan samping abdomen dan kelompok posterior yang terdapat pada dinding posterior abdomen apa saja musculi abdominis anterolateralis ini dari kita bisa melihat musculus oblikus externus abdominis musculus oblikus internus abdominis musculus transversus abdominis musculus rectus abdominis dan musculus piramidalis ini adik-adik bisa melihat masing-masing rincian dari masing-masing otot tersebut dari nama ototnya kemudian origonya insersionya persarafannya dan fungsinya nah ini juga merupakan skema ini jadi kita bisa melihat musculus oblikus externus abdominis otot yang berjalan oblikus miring externus di luar dan abdomen abdominis jadi otot yang berjalan miring yang terletak di sebelah luar musculus oblikus externus abdominis kemudian lebih dalam lagi musculus oblikus internus abdominis internus lebih dalam dari externus kemudian kalau dibuka lagi ini musculus oblikus internus nanti ada otot yang berjalan melintang musculus transversus abdominis kemudian yang paling depan pada dinding anterior abdomen ini adalah lembaran otot yang bersekat-sekat yang berjalan lurus disini dari atas ke bawah sehingga disebut dengan musculus rectus rectus artinya lurus rectus abdominis otot ini bersekat-sekat karena ada bagian yang disebut dengan interseksior tendinia dengan adanya interseksior tendinia ini innervasi dari otot ini bisa dibagi berdasarkan sekat-sekat ini jadi ini innervasi dari misalnya ini dari segmen 7 ini 8 ini 9 dan seterusnya kemudian yang paling bawah yang kecil disini terdapat musculus piramidalis karena bentuknya seperti piramid musculus rectus abdominis dibungkus oleh suatu jaringan fibrosa yang disebut dengan vagina musculi recti abdominis ini kita bisa melihat dalam bentuk gambar yang lain musculus rectus abdominis dengan interseksior tendinia ini musculus piramidalis ini kalau lihat tersamping musculus rectus abdominis ini musculus oblikus externus abdominis kemudian kalau ini dibuka musculus rectus abdominis oh mohon maaf musculus oblikus externus abdominis ini kalau dibuka nanti ada lapisan yang lebih dalam yang disebut dengan musculus oblikus internus abdominis kalau ini dibuka lagi maka ada otot yang berjalan transversal yang disebut dengan musculus transversus abdominis nah kalau adik-adik belajar otot-otot di dinding torak sebenarnya serabut-serabut ototnya mirip dengan otot-otot dirige torak misalnya ini oblikus externus ini serabut-serabut arah serabut-serabutnya paralel dengan musculus intercostalis externus sedangkan yang ini yang oblikus internus paralel dengan musculus intercostalis internus sedangkan yang musculus transversus abdominis ini sebenarnya juga hampir paralel dengan otot yang terdapat dirige torak yaitu musculus transversus toraxis ini gambar dari musculus oblikus externus abdominis ini musculus oblikus internus abdominis ini musculus rectus abdominis tadi musculus rectus abdominis dan ini musculus piramidalis kemudian ini musculus transversus abdominis kemudian kita lanjutkan ke muskuli abdominis posterioris ini terdiri atas musculus pesuas mayor musculus pesuas minor musculus iliacus dan musculus quadratus lumborum musculus mayor pesuas minor dan iliacus ini sering digabung menjadi musculus ilio pesuas nah ini adalah otak-otak dinding posterior abdomen yang tadi terdiri atas musculus ilio pesuas dan musculus quadratus lumborum quadratus lumborum karena memang otaknya berbentuk segi 4 dan terletak dari giu lumba jadi musculus quadratus lumborum yang ini musculus pesuas minor ini musculus pesuas mayor dan ini musculus iliacus ketiga ini disebut dengan musculus ilio pesuas nah pada masing-masing otot tadi kemudian terdapat suatu tendon dan tendonnya pada regio abdomen ini agak unik karena berbentuk memipih sehingga disebut dengan aponeurosis jadi pada hakikatnya aponeurosis ini merupakan suatu tendon tetapi bentuknya tadi yang menjadi pipih ada yang disebut dengan aponeurosis musculus obliquus externus abdominis atau sering hanya disingkat dengan aponeurosis obliquus externus ada aponeurosis musculus obliquus internus abdominis atau disingkat aponeurosis obliquus internus ada aponeurosis insercio musculus transversus abdominis atau disingkat aponeurosis transversus abdominis maaf aponeurosis insercio transversus abdominis ada aponeurosis origo musculus transversus abdominis atau disingkat aponeurosis origo transversus abdominis. Kenapa ada spesifikasi insersio dan origo ini? Karena memang pada muskul transversus abdominis ini ada dua aponeurosis yang berdekatan dengan origo dan ada yang berdekatan dengan insersio. Kemudian ada aponeurosis lombokostalis, ini tidak terlalu penting. Aponeurosis lombolis dan aponeurosis latissimus dorsi, tidak terlalu penting. Nah, yang cukup penting adalah vagina muskuli recti dan linia alba. Ini kita mungkin lebih jelas kalau dilihat dari gambar. Nah, ini kita bisa melihat gambaran dari potongan melintang, potongan melintang dari regio abdomen. Kita ulang kembali. Jadi, dimulai dari permukaan yang paling superficial, yaitu kulit atau putis. kemudian di sebelah dalamnya lagi ada fascia superficialis, yang sekali lagi kita ulang. Kalau di bawah oblikus, terbagi menjadi dua lapisan. Lapisan lamina adiposa di superficial dan lamina membranusa di sebelah dalam. kemudian lanjut ke fascia profundi abdominis yang membungkus otot-otot dinding abdomen. Nah, ini kita bisa melihat otot-ototnya. Musculus oblikus externus, musculus oblikus internus, dan musculus transversus abdominis. Nah, di sebelah profunda dari musculus transversus abdominis ini dibungkus oleh fascia transversalis. Di sebelah profunda lagi, tadi ada fascia extraperitonialis, kemudian ada peritonium paritale, yang melapisi dinding abdomen dari sebelah profunda. Peritonium paritale. Baik di dinding anterior, di dinding lateral, di dinding posterior. Nah, kita lihat bahwa kemudian peritonium ini melipat untuk membungkus alat-alat dalam abdomen atau visceral abdominis. Bagian peritonium paritale yang melipat membungkus visceral abdominis ini membentuk peritonium visceral. Sedangkan alat penggantungnya ini nanti sering diberi dengan nama awalan miso. Nah, kita bisa melihat, kita kembali ke sini ke otot-otot dinding abdomen, bahwa pada otot dinding anterior lateral tadi ada tiga lapisan. Kemudian, ini adalah bagian venternya, bagian perutnya. Kemudian, dari bagian venter ini nanti ada tendon. Ini yang warna apa? Ini warna biru, ya. Warna biru muda. Aponeurosis. Nah, kita lihat di sini. Karena ini musculus obliquus externus, maka ini adalah aponeurosis obliquus externus. Yang ini aponeurosis obliquus internus. Sedangkan ini adalah aponeurosis transversus. Nah, kita lihat bahwa aponeurosis transversus itu ternyata tidak hanya pada bagian ujung sini, tetapi juga ada pada bagian pangkal di sini. Sehingga aponeurosis transversus ini terbagi menjadi dua, aponeurosis porigotransversus di sini, dan aponeurosis insersiotransversus. Kemudian, kita lihat ya, bahwa masing-masing aponeurosis ini kemudian membungkus musculus rectus abdominis. Nah, bagian yang membungkus musculus rectus abdominis ini disebut dengan vagina musculi recti. Kemudian, vagina musculi recti ini, yang terbagi menjadi lembaran depan dan lembaran belakang, lamina anterior dan lamina posterior ini kemudian bergabung di bidang median. Di sini, baik, dari serabut kanan dan kiri. Nah, di bagian median inilah yang tadi membentuk kemudian linia alba. Nah, khusus untuk vagina musculi recti, ternyata bentuk lapisannya ini memiliki perbedaan. Ini kalau kita lihat, pada 3, yang A ini adalah 3 per 4 atas vagina musculi recti, sedangkan yang di sini adalah dari seperempat bawah vagina recti. Atau kalau mau lebih tepatnya, pembagian itu terletak pada suatu lengkung lipatan aponeurosis yang disebut dengan linia arcuata. Jadi, pada dinding belakang dari musculus rectus abdominis ini, di bawah umbilikus, ada suatu lengkung, ada suatu garis yang melengkung yang disebut dengan linia arcuata. Nah, kalau kita lihat dari dinding belakang, nah, ini ya, dinding anterior dari abdomen, dilihat dari belakang, ini musculus rectus abdominis. Nanti ada suatu lengkung di sini, ini umbilikus, ya, terletak di bawah umbilikus, lengkung yang disebut dengan linia arcuata. Ini yang 3 per 4 atas, ini yang 1 per 4 bawah. Lapisan dari dinding vagina musculia recti tadi ternyata memiliki perbedaan. Kita lihat di sini, yang di atas ini, yang A ini adalah yang di atas linia arcuata, sedangkan ini adalah yang di bawah linia arcuata. Nah, ini kita bisa melihat bahwa semua dari aponeurosis obliquus externus ini berjalan di depan dari musculus rectus abdominis. Sedangkan semua dari aponeurosis insercio-transversus berjalan di bagian belakang dari musculus rectus abdominis. Nah, sedangkan aponeurosis obliquus ini terbulah menjadi 2, lamina anterior dan lamina posterior. Yang lamina anterior, aponeurosis obliquus internus ikut membentuk lamina anterior vagina recti. Sedangkan lamina posterior obliquus internus ikut membentuk lapisan belakang atau lamina posterior dari vagina recti. Ini kalau terletak di atas dari linia arcuata. Tetapi kalau di bawah linia arcuata, ketiga aponeurosis ini berjalan di depan dari musculus rectus abdominis. Jadi kalau kita lihat, baik yang aponeurosis obliquus externus, aponeurosis obliquus internus, dan aponeurosis insercio-transversus, semuanya berjalan di depan dari musculus rectus abdominis. Sedangkan lapisan belakang dari vagina musculi recti abdominis hanya dibungkus oleh fascia transversalis dan peritonium parietalo. Makanya kemudian tadi kita bisa melihat batas bawah dari yang ini, dari yang tadi membentuk linia arcuata. Ini kita lihat di sini. Linia arcuata. Dengan demikian, sebenarnya, bagian belakang atau lamina posterior dari vagina musculi recti ini di bawah linia arcuata. Itu sebenarnya lebih tipis lapisan pengungkusnya. Kenapa? Karena ini semuanya pada bagian sini nanti akan berjalan di bagian depan atau lamina anterior dari vagina musculi recti. Kalau lebih rinci seperti ini, ini lapisan vagina musculi recti tapi di atas lini arcuata. Sebenarnya masing-masing dari aponeurosis membutuhkan dua lapisan. Lamina anterior, lamina posterior. Yang ini kita bisa melihat di sini. Baik yang oblikus externus, internus, dan tromposis itu sebenarnya ada dua lapisan. Coba kita lihat di sini. Oblikus externus. Lamina anterior dan lamina posterior aponeurosis oblikus externus. Ini lamina anterior aponeurosis oblikus internus. Lamina posterior aponeurosis oblikus internus. Ini lamina anterior insercio-trompusus abdominis. Dan ini lamina posterior aponeurosis insercio-trompusus abdominis. Kemudian selanjutnya adalah ligamentum yang ada di dinding abdomen yang penting yang kita beri warna kuning. Ada yang disebut dengan ligamentum inguinal atau ligamentum poparti ligamentum interfoviolare atau ligamentum hisselbafi ligamentum lakurana ligamentum inguinal reflexum dan fac inguinalis atau tendo kunjung tipus. Ini. Ini ligamentum inguinal. Nah, ligamentum inguinal ini nanti ada yang melipat ke atas di sini. Kalau kita lihat tadi dari belakang lebih jelas. Ini kalau kita lihat dari depan ya ligamentum inguinal dari tuberculum pubicum sampai ke sias ya ligamentum inguinal. Nah, dari ligamentum inguinal ini nanti ada meluas ke atas, melipat, membelok ke atas yang disebut dengan ligamentum interfoviolare. Nah, ligamentum interfoviolare ini cukup penting ya terutama pada bidang bedah nanti karena nanti di sini ada berjalan suatu pembuluh darah yang disebut dengan arteri dan vena ipigastrica. Jadi, hati-hati pada saat membuat irisan tidak boleh terpotong pembuluh darah arteri dan vena ipigastrica inferior. Ini kalau kita lihat dari belakang ginding belakang. Jadi, ini adalah ligamentum inguinal ligamentum inguinal kemudian tapi di sini tidak ada terlihat di gambarnya nanti ligamentum inguinal ini ada melipat ke atas yang berjalan di sebelah medial dari fasa ipigastrica inferior yang tadi disebut dengan ligamentum interfoviolare ligamentum interfoviolare disebut sebagai ligamentum interfoviolare karena memang terletak di antara dua fovea atau terletak di antara dua fosa fovea inguinalis atau fovea inguinalis medialis dan fovea inguinalis lateralis ini nanti kita bahas di topik locus minoris resistentiae cukup penting karena seringkali terjadi suatu klinis yang disebut dengan hernia inguinalis locus minoris nah ini adalah pembagian dinding abdomen tadi pada dinding abdomen ini sangat dermatoma jadi bisa dipilah-pilah berdasarkan segmen persarafannya jadi ini dermatum pada dinding antarolateral abdomen setinggi umbilikus ini diinervasi oleh nercus cutaneous yang segmen teraka yang ke-10 tadi pada sini kan ada segmen-segmen tadi ya interseksionis tendeniae nah di atasnya nanti kita bisa melihat jadi berdasarkan segmen-segmen dari musculus recus abdominis patokannya tadi setinggi umbilikus adalah teraka-10 ke atasnya lagi teraka-9 teraka-8 teraka-7 dan teraka-6 kebawah ada teraka-11 teraka-12 dan lumbalis 1 jadi kalau kita melihat kembali ke sini ke gambar yang ada musculus rectus abdominis umbilikusnya ini jadi setinggi ini adalah torakal ke-10 jadi di sini terasa 9 ini 8 ini 7 cuma kalau di bagian bawah umbilikus interseksion tendeniae kurang tegas sehingga pembagian dermatumnya agak sedikit samar di daerah di bawah umbilikus kemudian berikutnya adalah istilah yang disebut dengan locus minoris resistensiae apa itu locus minoris resistensiae locus tempat minoris kecil atau lemah resistensiae tahanan ini ada suatu istilah pada dinding abdomen yang berdaya yang tahanannya relatif lemah jadi locus minoris resistensiae suatu dinding abdomen yang tahanannya relatif lemah dibandingkan dinding abdomen yang lain apa kepentingan klinisnya nah kalau kemudian pada kapitas abdominis atau kapitas peritonik tadi kemudian terjadi peningkatan tekanan intraabdomen maka peningkatan tekanan intraabdomen tadi akan diteruskan ke tempat-tempat locus minoris resistensiae dan ini menjadi suatu tempat atau tempat predisposisi untuk terjadi hernia pada dinding abdomen ini apa saja yang menjadi locus minoris resistensiae kita bisa lihat di sini ada linia alba linia alba yang terletak di atas umbilicus linia alba cranial umbilicus kemudian di sekitar umbilicus kemudian ada fovea inguinalis lateralis tadi sudah kita sebutkan bahwa fovea inguinalis lateralis ini adalah suatu cekung yang terletak di sebelah lateral dari ligamentum interfoviolar fovea inguinalis lateralis sedangkan fovea inguinalis medialis ini adalah suatu cekung yang terletak di media dari ligamentum interfoviolar kemudian ada trigonum lombale atau trigonum ptt kita bisa melihat dari sini trigonum lombale ptt ini trigonum lombale ptt ada suatu segitiga yang dibatasi oleh musculus oblikus externus musculus latissimus dorsi dan crista idiaca ini adalah trigonum lombale ptt kemudian lubang-lubang yang terdapat di diafragma yang disebut dengan apertura diafragmatisi lubang-lubang di diafragma ini ada misalnya foramin penicape ada hiatus isofagus dan ada hiatus aorticus ini juga bisa menjadi titik lemah yang nanti bisa terjadi hernia ini kita ulang kembali ada fovea inguinalis lateralis ada fovea inguinalis medialis yang masing-masing terletak di atau dibatasi oleh ligamentum inter foveolar ini adalah suatu dinding yang cukup penting saya kira struktur yang membentuk suatu kanalis inguinalis kanalis inguinalis ini ada suatu saluran yang terletak di bagian cranial media pertengahan media dari ligamentum inguinalis jadi kalau ini ligamentum inguinalis maka pada bagian setengah medialnya ini di bagian atas medialnya ada suatu saluran yang disebut dengan kanalis inguinalis kanalis inguinalis ini ada suatu saluran yang terletak tadi di cranial media dari ligamentum inguinalis yang dimulai dari anulus inguinalis profundus disini sampai ke anulus inguinalis superficial ini kalau dari sebelah kanan ini adalah anulus inguinalis superficialis dan ini adalah anulus inguinalis profundus nah disini ada suatu saluran yang disebut dengan kanalis inguinalis saluran ini dibatasi oleh aponeurosis yang dibentuk oleh masing-masing otot dinding antrolateral abdomen bagian bawah kanalis inguinalis nah kalau ini Anda mau melihat di bagian dalam nah kalau ini fovea inguinalis lateralis ini kemudian dibuka peritonium paritalenya maka Anda bisa melihat disini anulus inguinalis yang profundus sedangkan yang anulus inguinalis yang superficial yang ini terletak bersesuaian dengan fovea inguinalis yang medialis jadi jadi yang ini bersesuaian dengan fovea inguinalis yang medialis ini bersesuaian dengan fovea inguinalis yang lateralis atau profundus ini kanalis kanalis inguinalis kemudian di sebelah bawah lagi dari ligam item inguinalis tapi ini tidak masuk dalam regio abdomen tetapi masuk dalam regio femur sebenarnya ada suatu cincin disini yang disebut dengan anulus femoralis atau juga kalau dianggap sebagai suatu saluran disebut dengan kanalis femoralis ini juga bisa terjadi hernia disini terutama pada perempuan pada kanalis inguinalis ini nanti adik-adik belajar pada anatomi pelpis yang terkait dengan sistem orogenital atau genital nanti akan berjalan disini adalah funiculus spermaticus atau corda spermatica nah ini adik-adik sekalian ada contoh dari hernia umbilikalis jadi kalau adik-adik sering melihat anak-anak yang baru lahir kemudian anak itu menangis kalau disini nanti terjadi pengeluaran organ biasanya yang sering itu adalah usus yang terletak intraperitoneal menonjol disini pada saat dia menangis pada saat anak menangis tekanan di dalam abdomen tekanan intraabdomen itu akan meningkat sehingga pada orang yang mengalami ada lukus minoris resistensiae di sekitar umbilikus bisa terjadi hernia umbilikalis hernia umbilikalis kalau ada benjolan di dada sini di linia alba krania dari umbilikus maka itu salah satu yang bisa menunjukkan kecurigaan pada hernia supra umbilikalis nah kalau kemudian ada benjolan dilipat paha maka ada kemungkinannya ada tiga yaitu hernia inguinalis yang lateralis atau hernia inguinalis yang medialis atau hernia femoralis masing-masing lokasinya adalah pada anulus inguinalis yang profundus anulus inguinalis yang superficial dan anulus femoralis selanjutnya yang terakhir dari dinding abdomen ini adalah peritonium peritonium adalah suatu lapisan yang melapisi permukaan dalam dari dinding abdomen peritonium terbagi menjadi dua yaitu peritonium paritale dan peritonium viserale nah diantara peritonium paritale dan peritonium viserale ini terdapat suatu rongga yang disebut dengan kavitas peritonialis atau kavitas peritonii apa peranan peritonium peritonium ini merupakan organ yang cukup penting tadi sudah kita bahas di depan dia bisa menjadi alat fiksasi dari viserale abdominis yang namanya tadi alat penggantungnya berawalan mesok kemudian juga bisa menjadi pelindung mekanis misalnya omentum mayus itu bisa menjadi pelindung mekanis terhadap alat visera yang ada di dalamnya atau juga pelindung kimiawi disini ada jajat kegebalan disini ada makrovac misalnya atau jajat kimia yang lain kemudian sebagai jembatan penghubung yang dilalui oleh pembuluh darah dan nervus tadi yang mesol tadi mesol itu akan dilewati oleh pembuluh darah dan nervus juga menjadi tempat timbunan lemak peritoneum viserale adalah bagian dari peritoneum yang menjadi alat penggantung atau pembungkus visera kalau dalam histologi nanti ini akan membentuk suatu lapisan yang disebut dengan tunica serosa tadi sudah kita bahas diberi sebutan penamaan dengan awalan miso umumnya diberi dengan awalan miso kemudian ditambah dengan organ yang dibungkus jadi misalnya misogastrium itu artinya peritoneum viserale yang menjadi alat penggantung dari gaster dari lambung misogastrium kalau membungkus kolon transversum disebut dengan miso kolon transversum kalau membungkus usus halus atau intestinum tenui yaitu yeunum dan edium maka disebut dengan meso interium atau sering disebut dengan mes interium kalau membungkus appendix permeiformis maka disebut dengan meso appendix atau meso interium dan seterusnya atau misalnya membungkus kolon sigmoidium disebut dengan meso kolon sigmoidium nah ada lagi virtuim viserale ini yang memiliki keunikan tersendiri yaitu omintum mayus dan omintum minus nah ini ada kita ulang kembali ini linding anterior abdomen dibuka ya menampilkan peritonium yang melapisi bagian dalam ini disebut dengan peritonium paritale baik pada dinding anterior dinding lateral maupun dinding posterior kemudian yang membungkus organ-organ dalam umumnya tadi diawali dengan kata meso ya disini misalnya ada mesogastrium atau mesocolon transcusum kemudian ada yang khusus ini yang kelihatan mencolok disini adalah omentum mayus ini omentum mayus nah ini adalah mesocolon meso appendix ya karena membungkus appendix permi formis meso appendix atau mes interiulum kalau ini adalah peritonium paritale rongga yang tadi dibatasi oleh peritone paritale dan visceral disebut dengan kapitas peritone i kapitas peritone i atau kapitas peritone i terbagi menjadi tiga yaitu kapitas peritone i minor atau bursa umentalis kapitas peritone i mayor dan resisus atau fosa retro peritone i ini potongan penampang longitudinal penampang median dari regio abdomen ini kita bisa melihat ini kita ulang kembali ini adalah peritoneum paritale yang melapisi dinding anterior dinding belakang dan dinding samping peritoneum paritale ini kemudian melipat membungkus visera baik yang di abdomen maupun di pelvis bagian atas ini nah pada bagian abdomen dia kemudian ada menjadi alat penggantung ini kita bisa melihat di sini ini adalah kolon transpersum dia menjadi alat penggantung kolon transpersum disebut dengan mesocolon transpersum kemudian dia ada menggantung intestinum tenue hijinum dan ilium ini disebut dengan mesinterium atau tadi menggantung appendix permiformis meso appendix menggantung kolon sigmoidium mesocolon sigmoidium menggantung lambung disebut dengan mesogastrium peritone viseral di samping membungkus saluran tirna dia juga membungkus hepar ini nanti akan dibahas pada glandula digestoria ruang yang terdapat tadi di antara peritoneum paritale dan viseral ini disebut dengan kapitas peritonei yang disini anda bisa melihat disini karena ini merupakan bagian besar ini disebut dengan kapitas peritonei mayor kapitas peritonei mayor sedangkan ruang yang disini rongga yang disebut dengan disini yang terletak di belakang gaster atau lambung dan terletak di belakang hepar disini di belakang umintum minus ini disebut dengan kapitas peritonei minor atau bursa umintalis jadi kapitas peritonei minor kapitas peritonei mayor sedangkan yang resusus atau fosa retroperitonei ini tidak terlalu penting karena ini bagian kecil saja ini adalah bagian cekun yang kecil disini yang ada di lipatan fisra misalnya kayak disini ini resususnya resusus yang retroperitoneal ini resusus misalnya kayak disini misalnya ini resusus kayak disini resusus ini tidak terlalu penting tapi yang cukup penting disini ada dua kapitas peritonei minor dan kapitas peritonei mayor kapitas peritonei minor ini disebut dengan bursa ummentalis kalau anda adek-adek praktikum pintu masuk ke bursa ummentalis ini nanti anda bisa lihat disini ada yang disebut foramen ipipleikum jadi anda bisa memasukkan jari melalui lubang itu untuk masuk ke dalam bursa ummentalis atau kapitas peritonei minor caranya sangat sederhana untuk mendapatkan ini anda cari ini ya ummentalis ummentalis itu adalah suatu penebalan dari peritonei visceral yang menjadi pehubung antara hepar dan gaster atau kita lihat yang disini tadi anda bisa melihat nanti antara hepar dan lambung ini nanti ada suatu lembaran disini fascia visceralis yang menjadi pehubung antara hepar dan lambung ini disebut dengan ummentalis disini disini nanti ada lubang anda masukkan colokan saja jari disini maka anda akan masuk ke suatu rongga yang disebut dengan kapitas peritonei minor kapitas peritonei minor atau bursa ummentalis letaknya tadi di belakang umentum minus dan triculus sedangkan yang lainnya ini disebut dengan umentum mayus sorry kapitas peritonei mayor kapitas peritonei minor selanjutnya kita masuk ke anatomi permukaan dinding antrolateral abdomen anda bisa melihat anatomi permukaan disini ini adalah linia alba ini adalah umbilicus kemudian sekat-sekat biasanya pada orang yang atletis disini ada sekat-sekat dari musculus rectus abdominis yang disebut dengan interseksio tendinia ya kemudian digambaran dari musculus rectus abdominis nah pada musculus rectus abdominis tadi antara bagian perut venternya bagian venter dan aponeurosis itu baik yang oblikus externus oblikus internus dan insersio transversus disini nanti ada satu garis ya garis yang membentuk suatu seperti setengah bulan sehingga disebut dengan linia semilunaris ini kalau kita kembali ke gambar awal nah ini adalah suatu linia semilunaris ya jadi baik yang oblikus externus oblikus internus dan insersio transversus aponeurosis ini nanti bagian perbatasan dari antara bagian venter dan aponeurosis membentuk suatu garis dibentuk setengah bulan yang disebut dengan linia semilunaris linia semilunaris ini ada gambaran dari muskulus oblikus externus kemudian ada lokasi dari ligamentum inguinal lokasi dari kristal idiaka ligamentum inguinal ini mudah dicari dari suatu alur disini yang disebut dengan sulkus inguinalis sulkus inguinalis kita lanjut lagi kalau mau lebih licik lagi jadi gamitum inguinal ada kristal idiaka kemudian umbilicus terletak setinggi vertebral lumbar yang ke tiga lumbar yang ke tiga kemudian di bawah dari prosesus sifoidius ini ada suatu cukung yang disebut dengan fosa ipigastrica ini tadi tepi dari Arcus Kostarum Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini pada materi dinding abdomen adik-adik bisa membahas atau membaca lebih lanjut untuk memperdalam materi pertemuan kita ini dengan melihat sumber asli dari kebersiakan yang kita tulis disini cukup banyak memperkustakaannya ini juga dimikir yang bisa saya sampaikan benar-benar ada manfaatnya bagi mahasiswa terutama mahasiswa kebeperan wabilahi taufiq wa hidayah semuas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati